Baik, kita lanjutkan lagi Jadi yang pertama tadi apa? Kita ulang lagi Menggali ide, kedua memformalisikan ide Kemudian dari ide itu dibuat peta pikiran Nah setelah peta pikiran Maka anda bisa mulai membuat outline Nah percayalah Menulis ilmiah itu Jauh lebih mudah dibanding Menulis novel Kenapa? Memang novel itu Selain dia fiksi Tapi juga penuh dengan imajinasi Nah kalau menulis ilmiah Tidak ada imajinasi Anda hanya menjelaskan Apa yang sudah anda lakukan Sudah, itu saja Jelaskan juga kesimpulannya Jelaskan juga Kelemahannya apa Tidak ada hal yang rumit Jadi yang seperti biasa Nomor satu Yang pasti ada di kepala kita Yang tergelakan Sudah pasti Yang tergelakan Jadi disini itu kenapa Semua orang bilang seperti ini Kenapa Tapi sering kali pada prakteknya Termasuk saya Tidak bisa sekali jadi Membuat hal-hal ulang Ya kan? Tidak Biasanya Bisa juga Tunjuan pustaka Oh iya sebelum jauh Outline yang saya Sampaikan disini adalah Outline untuk Research yang sifatnya Eh makalah Atau laporan yang sifatnya Deskriptif Full research Yang biasa anda baca di Jurnal-jurnal Kalau di bidang geologi Ilmu kebunyian Ya biasanya seperti ini Complete research paper Urutannya seperti ini Jenis makalah yang lain Banyak Di buku saya saya jelaskan Tapi saya batasi dulu Untuk yang sekarang hanya ini Pinjuan pustaka Itu kita Mempertanyakan Bagaimana Menurut orang lain Jadi bisa jadi Yang kita anggap Masalah Disini Kita anggap masalah Ternyata buat orang lain Bukan masalah Ya Jadi ini juga Penting Setelah anda tahu Buat orang lain Bukan masalah Tidak lantas Kemudian Ide anda menjadi gugur Sebenarnya Enggak Tetap anda bisa lakukan Karena kan jerajat Orang Untuk mempermasalahkan Sesuatu Berbeda-beda Contoh misalnya saya Saya tidak Tidak terlalu memasalahkan Misalnya Baju saya ini kecorec Sedikit Tapi buat orang lain Mungkin kecorec sedikit Itu Menjadi masalah Buat saya Masalah itu Kalau saya punya baju Langannya beda Satu segini Satu sekian Jadi Itu Yang ketiga Bisa jadi Biasanya adalah Metode Ini Bagaimana Caranya Anda melakukan Reset Nah Metode ini Bisa juga Dari sini Ya Dari sini Kita tahu Metodenya bagaimana Dan itu bisa kita Adopsi dari Punya orang lain juga Jadi Yang disebut Kebaruan Itu bisa macam-macam Sebenarnya Bahkan Di lokasi yang sama Metode yang Jadi Begini Kalau kita punya masalah Itu Anda harus paham bahwa Kemungkinan besar Anda bukan satu-satu ini Atau bukan orang yang pertanyaan Ya kan Jadi Tertama di bidang art science Jadi Bisa saja Metode sama Lokasinya berbeda Maka itu juga akan Menghasilkan Sesuatu yang baru Atau Metode Lokasinya sama Metodenya berbeda Itu juga Sesuatu yang baru lagi Bahkan Metode yang sama Daerah sama Anda ukur pada waktu yang berbeda Bisa lain Contoh di depan saya Sekarang ada Seorang mahasiswa Namanya Amin Dia sedang meneliti tentang Muka air tanah Lokasi sama Cara mengukurnya sama Beda waktu Beda Itu Enaknya kita berbeda Di ilmu kebuniaan Nomor empat Data dan analisis Bisa seperti ini Atau Bisa juga Anda memisahkan Bisa juga Anda Memisahkan Data sendiri Analisis sendiri Bisa seperti itu Tapi kurang lebih seperti ini Kelima Itu disimpul Ini adalah Format-format yang Baku Tapi Tidak harus Apa ya Tidak harus Diikuti juga Format Baku itu dalam arti Urutannya dari atas Kebawah ini Seperti ini Dari sejak masalah Sampai Anda Menyampaikan Kira-kira Penyebabnya Apa dan harus Bagaimana Di kesimpulan Kurang lebih alurnya Seperti ini Tapi item-item ini Tidak rigid Tergantung Kurang lebih seperti ini Nah Ini adalah Urut tambah Tapi pertanyaan saya Apakah Oh sorry Memang disini ada Daftar Nah Ini adalah Urut tambah Pertanyaan saya Apakah Pada saat Mengerjakan Urutannya seperti ini Nah Banyak orang Mungkin yang Anda tanya Ya saya mengerjakannya juga Seperti ini Tapi kalau saya Mungkin agak berbeda Di sesi berikutnya Terima kasih